NVMe Gen 5 itu sejauh apa sih performanya dibanding Gen 4? Sama atau emang jauh performanya dibanding Gen 4? Berawal dari rasa penasaran aku tentang SSD NVMe Gen 5 itu aku jadi penasaran seberapa jauh performanya dia itu dibanding sama SSD pendahulunya NVMe Gen 4 dan kebetulan di kantor itu lagi ada SSD Gen 5 yaitu punya Corsair MP700 langsung lah aku tes SSD ini aku mau coba cari tau seberapa jauh performanya dibandingin sama NVMe Gen 4 yang mentok kanan by the way kalau kalian nyari roundup SSD Gen 4 kita udah bikin disini oke sekilas kita ngomongin tentang spesifikasi dari Corsair MP700 ini dia untuk speed return rate nya itu dia ada di 10.000 MB per second dan untuk controller nya dia itu pakai dari Python yaitu Python E26 dan untuk DRAM nya dia pakai dari SK Hynix dan kalau 9 flash nya dia itu pakai dari Micron yang menarik disini setelah kita cek ternyata DRAM dari SSD Corsair ini untuk yang varian 2TB pakai DRAM sebesar 4GB dengan konfigurasi LPDDR4 biasanya selama kita nge-review SSD Gen 4 yang ada di RAM nya rasio antara besar storage dan DRAM adalah 1 banding 10 jadi setiap 1TB akan disematkan 1GB DRAM tapi di SSD kali ini ini rasionya jadi 1 banding 5 tapi apakah semua SSD NVMe Gen 5 seperti ini kita belum tahu lebih lanjut karena ini adalah SSD NVMe Gen 5 pertama yang kita tes di lab oke sekian ngomongin spesifikasi sekarang kita coba sedikit lebih deep dive apa sih keuntungannya kalian pakai SSD Gen 5 jadi yang pertama ditawarkan dari NVMe Gen 5 ini adalah early access istilahnya dengan fitur baru dalam storage yaitu direct storage simpelnya ini memungkinkan GPU kalian untuk pakai SSD buat nge-boost performa game atau aplikasi yang intensif dengan data dengan cara mengurangi waktu loading dan CPU utilization ini artinya nggak cuma buat gaming aja karena software yang penggunaan datanya cukup berat itu ada banyak contohnya jadi kayak software video, foto editing, VFX, 2D, 3D dan masih banyak yang lain dan NVMe Gen 5 ini katanya bakal kerasa benefitnya buat user yang ingin memaksimalkan performa dari SSD-nya untuk menjalankan software-software yang dibutuhkan setidaknya ada 3 kategori user yang bakal kerasa benefitnya ketika pakai SSD NVMe Gen 5 yaitu ada PC Enthusiast, Gamer dan juga Digital Content Creator nah sekian tentang penjelasan SSD NVMe Gen 5-nya sekarang kita masuk ke pengujian untuk testbed kalian bisa lihat di layar jadi karena aku mau tahu gimana performanya NVMe Gen 5 dibanding SSD Gen 4 yang rata kanan jadi aku pakai data pembanding dari SSD roundup yang kemarin sudah kita bikin videonya dan juga aku nambahin pakai SSD Adata yang S70 Blade yang 2TB buat ngasih perbandingan antara Gen 5 yang 2TB dan Gen 4 yang 2TB oke kita mulai dari pengujian 3DMark disini NVMe Gen 5 itu kelihatan cukup digaya dengan skor overall yang cukup jauh hampir nyentuh 6.000 dibanding Gen 5 itu dia berkisar 800-1000an lah marginnya nah sekarang kita masuk ke rata-rata hasil bandwidth disini kalian bisa lihat NVMe Gen 5 dari Corsair itu punya rata-rata yang udah nyentuh 1024 MB per second atau bisa dibilang 1 Gbps lah dan kalau dibandingin sama Gen 4 itu kelihatan jauhnya kurang lebih marginnya itu ada di 300-an sampai 200-an MB per second selanjutnya kita masuk ke average access time disini NVMe Gen 5 itu punya access time yang masih lebih kenceng 5-12 microsecond daripada NVMe Gen 4 yang ada disini oke sekarang kita pindah ke PCMark 10 disini untuk hasil overall score NVMe Gen 5 marginnya itu udah beda 1000 poin lebih sama NVMe Gen 4 selanjutnya kita ke rata-rata bandwidth yang dihasilkan disini bisa kita lihat hasil NVMe Gen 5 selisihnya itu sama Gen 4 antara 200-400 MB per second selanjutnya kita ke hasil average access time disini hasilnya NVMe Gen 5 punya selisih sekitar 8-22 microsecond dibanding Gen 4 yang ada disini selanjutnya kita masuk ke Crystal D Smart disini kita tes NVMe Default 1 dan 16GB dan NVMe Real World Performance 1 dan 16GB juga kita mulai dulu dari NVMe Default disini kalian bisa lihat di Primary dan Secondary Storage kosong tidak ada perubahan dari Sequential Rate Rate dan Random 4K-nya selanjutnya di Secondary 80% terisi di Random 4K mulai kelihatan ada sedikit penurunan kita pindah ke NVMe Real World Performance untuk 1 dan 16GB dari Primary maupun Secondary di Storage kosong bisa dibilang performa Sequential masih mirip-mirip dan kalau kita cek skenario Secondary Drive Storage Reset 80% yang paling kelihatan itu ada di 16GB yang mulai ada sedikit penurunan di Sequential Mix maupun Random 4K oke selanjutnya kita pindah ke tes ATO 32GB disini kita pakai 2 heatsink SSD M.2 yang berbeda ya yang satu kita pakai heatsink dari Thermal Ride yang tipe AB dan satunya lagi kita pakai yang Thermal Ride HR09 disini kita mau ngasih lihat aja gimana performa SSD NVMe Gen 5 ketika dipasang 2 cooler yang berbeda suhu ruangan saat pengujian ada di 26 derajat Celcius kita mulai dari skenario Storage kosong ketika kita menggunakan Thermal Ride tipe AB disini suhu puncaknya bisa sampai di 82,6 derajat Celcius dan ini hasil read rate di ATO-nya selanjutnya kita cek gimana performa NVMe Gen 5 ini ketika dipakai cool-in yang besar kayak Thermal Ride HR09 dan hasilnya kalian bisa lihat disini suhu maksimal yang bisa di-dry itu di 50,9 derajat Celcius dan kita bisa cek performa di pengujian ATO untuk read dan write-nya itu cukup rapi dan nggak kelihatan ada indikasi Thermal Throttling oke sekarang kita pindah ke hasil pengujian ketika Storage terisi 80% kita mulai dari Thermal Ride tipe AB disini suhu puncak yang didapat itu di 82,7 derajat Celcius dan kita coba lihat hasil read dan write-nya di ATO dan ternyata emang agak acak-acakan di akhir selanjutnya kita lihat hasil ketika menggunakan Thermal Ride HR09 ternyata disini suhu puncaknya juga masih mirip-mirip kayak di Storage kosong dia dapetin di 51,1 derajat Celcius dan kalau kita lihat lagi performa read dan write ATO-nya nggak goyang sama sekali nih nah karena di Mobotest Bad kita kalau mau pakai NVMe Gen 5 itu harus pakai HyperM.2 Card jadi kita juga tes NVMe Gen 5 kita pakai cooling bawaan dari HyperM.2 Card sebagai pembanding aja dan berikut hasilnya jadi moral value-nya kalau kamu pakai SSD Gen 5 gunakanlah cooling yang tepat agar performa dari SSD Gen 5mu nggak sia-sia tapi perlu kita lihat lagi di NVMe Gen 5 dari Corsair ini dia itu bisa sustain di kecepatan 9 Gbps untuk read dan write-nya jadi NVMe Gen 5 ini benar-benar punya performa yang sesuai asalkan kalian pakai cooling yang benar oke selanjutnya kita ke pengujian Final Fantasy 14 yang N-Walker disini untuk total loading time dari SSD NVMe Gen 5 Gen 4 itu masih ada di range yang mirip-mirip di kisaran 5-6 detikan oke untuk pengetesan gitu aja kita lanjut sekarang ke kesimpulan oke dari segi total loading time itu sebenarnya NVMe Gen 5 itu masih memper-memper masih mirip-mirip sama NVMe Gen 4 yang rata kanan dan disini untuk masalah sequential read dan write-nya itu emang dia ada peningkatan dan tapi aku masih sedikit menyoroti masalah random 4K yang menurutku rasanya masih mirip-mirip hasilnya kayak random 4K-nya NVMe Gen 4 yang rata kanan dan setelah aku coba secara responsivitas juga aku rasa NVMe Gen 5 yang ini masih kerasanya sama kayak NVMe Gen 4 yang rata kanan setidaknya pada saat ini harapannya pada saat ada versi Windows terbaru ini akan ada perbedaan yang jelas dari segi responsivitas antara NVMe Gen 5 dan NVMe Gen 4 dan tentunya perjalanan SSD NVMe Gen 5 ini masih jauh ke depan harapannya ke depannya SSD Gen 5 ini ada banyak perbaikan dari segala sisi supaya bisa nyiptain SSD Gen 5 yang maksimal jadi gimana menurut kalian tentang SSD Gen 5 kali ini? tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sekian konten kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian yang punya social media follow kita di ARX ID Media dan kalau kalian suka baca-baca artikel kalian bisa kunjungi website kita di arx.co.id saya Said, sampai jumpa di video berikutnya dadah!